Intro Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alim Muhammad Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi Inilah Radio Silaturahim dan Rasil TV Dalam acara Ruang Kesehatan Senang sekali saya Nurdiana Nurman bersama Dr. Gigi Puput Azari akan menemani siang Anda Hari ini kita akan membahas tentang perawatan gigi patah ya dok ya Nah pendengar dan pemirsa Rasil TV dimanapun Anda berada bagaimana cara merawat gigi patah, apa saja yang harus kita lakukan untuk mencegah gigi agar tetap sehat mari kita dengarkan paparan dari Dr. Gigi Puput Azari Tafadol dok Terima kasih Mbak Nana Hari ini saya Ihwan Ahwat Radio Silaturahim yang saya cintai yang diberkahi Allah hari ini kita berjumpa lagi di sesi kesehatan saya akan membahas tentang perawatan bagaimana perawatan kalau gigi kita patah fraktur gitu biasanya penyebabnya itu dikarenakan trauma trauma itu bisa dibagi menjadi dua ada yang langsung ada yang tidak langsung biasanya kalau langsung itu terjadi kalau traumanya itu langsung mengenai gigi tersebut tapi kalau tidak langsung biasanya terjadinya adanya benturan gigi rahang bawah ke rahang atas terus ada faktor predisposisi faktor penunjang yang bisa menyebabkan fraktur tersebut itu ada eksternal ada internal eksternal itu biasanya terjadi karena ada kegiatan berbahaya atau olahraga ekstrim dan sebagainya kalau internal itu biasanya dikarenakan gigi depan yang terlalu maju jadi ada kerusakan gigi itu yang dikarenakan trauma itu contohnya seperti olahraga olahraga yang ekstrim bisa juga karena ya olahraga petinju gitu ya itu terus karena benturan karena jatuh terus menggigit menggigit benda keras nah selain trauma bisa juga terjadi karena gigi yang berlubangnya sudah besar kalau lubangnya sudah besar biasanya itu sisa-sisa permukaannya itu sudah tipis sehingga pada saat kita makan yang keras itu akan terjadi fraktur nah kalau pencegahannya pencegahannya untuk gigi yang dia lebih maju daripada rahang bawahnya rahang atasnya lebih maju dari rahang bawahnya biasanya dilakukan ortodonti yaitu perawatan bracket lalu jika kita mau menjaga keselamatan diri kita gigi kita juga termasuk ya seperti naik kendaraan kita harus menggunakan sabuk pengaman kalau kita naik motor naik sepeda pakai helm lalu untuk para olahragawan olahragawan itu yang aktivitasnya ada benturan itu biasanya dipakai mode protektor lalu kalau sudah pencegahan pasti ada perawatannya ya perawatannya itu yang pertama itu biasanya kalau frakturnya tidak mencapai ruang saraf masih masih di sekitar emil dan dentin itu kan gigi itu ada lapisannya lapisan emil lapisan dentin ada yang sampai pulpa nah yang di lapisan emil sama dentin itu masih kita bisa tambal kita lakukan penambalan seperti finir atau penambalan kelas 1 kelas 2 kelas 4 gitu lalu kalau sudah mengenai sedikit ruang saraf sudah mengenai ruang saraf sedikit itu kita bisa lakukan dengan pulpotomi pulpotomi itu caranya kita mengambil jaringan saraf yang terinfeksi sedikit lalu kita tutup dengan tambalan sementara yang dilapisi dengan kalsium hidrokside kalsium hidrokside baru kita tambal sementara biasanya itu kita tunggu sampai 2 minggu baru kita bisa tambal tetap lalu kalau sudah mengenai ruang saraf biasanya sudah melibatkan saraf gigi biasanya kita lakukan pulpektomi pulpektomi itu perawatan saluran akar perawatan saluran akar itu biasanya dilakukan memang continue datangnya setiap minggu nanti setelah sudah bersih ruang sarafnya sarafnya sudah tidak ada yang terinfeksi dilakukan penambalan pengisian saluran akar dulu pengisian saluran akar kemudian kita lakukan penambalan kalau masih bisa ditambal tapi kalau misalnya sudah tidak bisa ditambal ada lagi pembuatan mahkota pembuatan mahkota tiruan itu kita pakai seperti jacket dan pin crown lalu kalau sudah kalau terjadi kegoyangan kegoyangan tapi tidak ada lubang itu bisa kita lakukan splinting splinting itu dimana kita mengikat gigi yang goyang tersebut dikarenakan fraktur ini frakturnya dikarenakan kerusakan jaringan penyangganya mbak jadi kalau misalnya jaringan penyangganya sudah rusak alhasil gigi itu akan goyang nah gigi goyang itu gimana caranya supaya kita bisa pakem lagi kita kan lakukan splinting lakukan splinting itu dengan cara mengikat gigi yang goyang dengan gigi-gigi yang sehat gigi yang tidak goyang dengan menggunakan kawat yang dipilin terus kalau sudah di splinting kalau tidak bisa diapapain lagi giginya sudah patah sampai ke ujung akar sudah ke belah dua itu otomatis kita harus cabut segitu aja sih fraktur yang bisa kita sampaikan nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa ini ya oke baik tadi itu tentang perawatan melalui vinil ya dok? vinil jadi kalau misalkan kita gigi mahkotanya itu patah kita bisa lakukan pelapisan gigi pelapisan gigi untuk membentuk mahkotanya sempurna lagi gigi mahkotanya tapi dengan menggunakan bahan tambalan bisa pake bahan imex yang porselin jadi dia sama aja kayak mahkota kayak mahkota tiruan jeket tapi cuman sebagian posisi gigi mahkota itu dimana sih dok? mahkota itu yang diatas yang ini yang kita kelihatan selama ini kita bisa melihat orang senyum dengan gigi-giginya itu namanya mahkota kalau akar itu di dalam gusi baik dok kalau misalnya ini ada gigi patah setengah itu bagaimana dok? yang patah setengah itu kita lihat dulu dia kena enggak ke ruang saraf dia apa sampai ke dentin doang atau sudah sampai saraf kalau udah sampai saraf otomatis ya tadi kita harus lakukan perawatan saluran akar dulu lalu kita tambal dan kita buat gigi palsunya tapi kalau misalkan enggak meliputi ruang saraf kita bisa lakukan langsung penambalan oh gitu ya tadi jadi ada istilah yang bagus itu dentin ya dok itu apa itu dentin dok? jadi gigi itu terdiri dari tiga lapisan lapisan yang pertama itu email yang kedua dentin yang ketiga pulpa pulpa itu merupakan ruangan kosong yang terdapat saraf di dalamnya jadi saat kita sakit gigi itu itu yang sakit itu saraf yang di dalamnya itu reaksi reaksi saraf dalam pulpa jadi biasanya kalau misalnya ada lubang lubang yang mencapai dentin lapisan kedua tadi itu reaksi atau rangsangan dari luar akan lebih mudah masuk ke pulpa karena dentin itu ada pori-porinya jadi dia mudah menghantarkan rangsangan gitu kalau email itu dia lebih padat jadi kalau masih ada email makanya kita merasa gigi kita aman-aman aja dia nggak ngerasain namanya ngilu nggak ngerasain sakit gitu iya dok ya ada pengalaman ya dok ya saya itu pernah gigi itu bagian dalam itu apa namanya bisa dikatakan agak patah sedikit dan pemengkaruhi makanan itu masuk ya dok ya itu ngilu sekali itu dok itu terkena apanya ada pengalaman yang lubangnya kok selama ini nggak ngerasa ada lubang tiba-tiba kalau bisa ada lubang jadi itu sebenarnya lubang yang tersembunyi jadi di atasnya itu masih ketutup di bawahnya sudah lubang besar itu biasanya lubangnya itu kecil di atas karena dibilang email itu kan padat jadi untuk masuknya kotoran kuman itu susah jadi dia mencari lubang yang sah yang sangat kecil masuk ke dalam itu untuk menuju ke dentin sedangkan dentin itu pori-porinya besar jadi dia mudah terpengaruh dengan kuman jadi mudah hancur gitu jadi di bawahnya sudah rusak di atasnya masih bagus giliran kita makan yang keras yaitu fraktur patah gitu dan harus ditambal kalau misalkan belum sampai ruang saraf kita bisa tambal tapi kalau misalkan sudah ruang saraf perawatan saluran akar oh begitu dan itu sakitnya luar biasa ya dok jadi terkena dari bagian email dan sarafnya sudah kena gitu ya dok kalau misalnya sakitnya sampai mengganggu tidur harus minum obat itu berarti sudah sampai ke ruang saraf ceritanya ini curcol ya curcol ya nangisnya itu dari tengah malam sampai pagi dok iya itu berarti sudah sampai ruang saraf tapi kalau misalkan cunut-cunut terus sudah bisa dihilang dengan cara kumur-kumur saja sikat gigi itu berarti belum sampai ruang saraf dia masih sampai dentin itu masih bisa kita tambal ya sebenarnya pemirsa dan pendengar radio silaturahim dimanapun Anda berada dari zaman Rasulullah pun sudah biasa merawat gigi beliau dengan siwak ya dok dan ada beberapa manfaatnya salah satunya berfungsi untuk menguatkan gigi membersihkan gigi juga gitu ya siwak itu mengandung flor loh jadi ada kandungan di dalamnya itu ada kandungan flornya jadi dia itu bisa menguatkan gigi Masya Allah ya dari zaman dulu ya kebiasaan Rasulullah pun sebenarnya bisa kita adopsi kembali di era sekarang ya dok ya nah dok kalau misalnya anak nih bisa terbentur dan gigi depannya patah gitu ya dok ya nah untuk bidang-bidang tertentu kan misalnya ada ketentuan bahwa gigi tidak boleh patah nah untuk mengatasinya itu seperti apa ya dok ya sayang bisa dipotong atau bagaimana dok jadi kalau misalnya anak-anak giginya udah patah itu balik lagi sama aja kasusnya kalau misalnya masih bisa kita tambel kita tambel kita pasangin gigi siruan juga bisa oh begitu tapi kalau dia patahnya karena udah rusak biasanya kan anak-anak yang minum susu botol itu kan suka awalnya grepes-grepes sakitnya patah itu tinggal sisa akar doang itu kita gak bisa apa-apa yang palingan bisa kita rawat saluran akar kita tutup nah ini kalau misalnya untuk usia 10 tahun sedikit sih dok cuman kan rada mengganggu ya dok ya penampilannya gitu itu antisipasinya bagaimana menurut kalau udah gigi tetap ya harus kita tambel harus ditambel harus ditambel ya itu kalau misalkan mau yang caranya menggunakan veneer direct veneer direct itu veneer yang langsung dilakukan oleh dokternya menggunakan bahan komposite bahan komposite itu bahan tambelan laser jadi dia kuat dan warnanya sama-sama gigi nah kalau misalkan giginya sudah hancur semuanya berarti ya kita harus bikin pin crown atau crown oh iya itu pin crown apa itu pin crown atau crown pin crown sama crown itu mahkota tiruan jadi kan kita kalau misalkan giginya sudah patah setengah itu mau dibentuk kembali itu bisa menggunakan crown crown itu jacket kalau kata orang awam itu jacket jadi giginya kita kecilin dulu yang udah patah kita kecilin terus nanti kita selongsongin pakai mahkota tiruan mahkota tiruan itu bahannya macam-macam ada yang metal porcelain ada porcelain aja all porcelain gitu gitu ya nah pin crown itu kalau pin crown dia mahkota tapi ada ada pasaknya pasaknya itu untuk masuk ke dalam saluran akarnya biasanya dipakai kalau udah setelah dia perawatan saluran akar tapi kalau crown biasanya gak perlu perawatan saluran akar udah bisa dipasang oh begitu ya lamanya pemasangan seperti itu apa permanen atau kasementara atau bagaimana dong crown dan pin crown itu permanen jadi gigi gigi tiruan permanen jadi untuk selamanya kita udah pasang untuk selamanya kita pakai meskipun anak-anak gitu ya tetap anak-anak untuk gigi tetap ya kalau untuk gigi susu sebaiknya gak perlu pakai pin crown karena nanti juga akan lepas oh iya dok ada satu cerita gitu ya dok anaknya tuh masih di bawah umur 5 tahun dan giginya patah 2 depan nah itu sampai sekarang sampai usia TK itu belum tumbuh dok depannya itu dok gigi depan itu kenapa ya dok itu kan tumbuh sekitar umur 6 sampai 7 oh begitu kadang suka mundur sampai umur 8 mau 8 dia udah baru muncul begitu jadi bukan berarti sudah oh iya gak tumbuh lagi nanti tumbuh dia akan tumbuh pasti tumbuh ya dok kalau misalkan sampai umur 9 tahun juga belum tumbuh itu harus dironsen jadi dironsen dilihat ada gak benih giginya kalau gak ada benih giginya ya berarti dia harus bikin gigi palsu oke baik dok kalau misalnya sebelum patah itu kan ada biasanya gigi tadi itu kan gejala itu kropos ya dok ada gak sejak pencegahan dini biar gigi itu kuat gitu tidak mengalami kropos atau akhirnya nantinya patah seperti itu yang pertama kita home treatment dulu ya biasanya pasien sendiri yang harus melakukannya ya konsultasikan sama dokter sama dokter yang biasanya dia datangin ya sikat giginya menggunakan bahan yang mengandung flur yang terus kumur pakai obat kumur terus bersihkan setelah giginya menggunakan dental floss terus untuk di dokter giginya kita bisa menggunakan flur sealant jadi pemberian flur pada gigi jadi itu bisa memperkuat gigi kita ya itu biasanya dokter akan melakukan scaling dulu pembersihan karang gigi terus dipoles lalu dilapisin flur iya itu dental flur itu yang biasa ada di pasta gigi itu flurite gitu bukan ya flurite flurite cuman kalau yang dokter gigi itu flurite-nya pasti kadarnya lebih tinggi untuk mempertahankan giginya kalau dari segi makanan sendiri dok apa ada makanan khusus atau cara makan ya dok kalau misalkan makanan itu kita harus mengurangi makanan yang asam ya terus kayak yang bercuka itu bisa membuat gigi itu lebih cepat keropos ini asam dari jeruk-jeruk pun atau dari cuka saja cuka kayaknya kalau jeruk pun jeruk ras jeruk nipis karena kalau untuk makanan yang berkuah sebenarnya kan ya jeruk nipis tapi yang namanya berlebihan itu kan nggak baik ya jadi ya pasti jangan berlebihan misalkan pun pakai jeruk ya nggak apa-apa tapi jangan terus menerus setiap hari setiap saat kita makan yang asam-asam gitu jangan karena gigi itu emil itu terbuka pori-porinya dengan zat asam jadi kalau misalkan zat asamnya udah banyak nih kandungan yang menempel sama gigi kan pori-pori emil itu akan terbuka jadi itu lebih gampang masuk rangsangan masuk kuman jadi yang bikin gigi itu menjadi keropos baiklah dok lalu kalau misalnya gigi patah ini normalnya terjadi pada saat usia berapa sih dok lamanya gigi itu harusnya terawat jadi kalau gigi patah ini gigi patah ini kan tadi saya bilang penyebabnya karena trauma karena trauma dan karena gigi yang sudah berlubang sangat besar kalau misalkan terjadi trauma pasti akan terjadi patah kapanpun kapanpun mau masih kecil atau udah dewasa kalau trauma yang namanya trauma pasti akan menyebabkan giginya patah kalau misalnya di sebatem keropos tadi gitu tiba-tiba patah gitu kan nah itu biasanya terjadi pada usia berat itu tergantung pemakaian orang ya kalau misalnya saat dewasa dia sering makan yang asam seperti cuka gitu ya biasanya akan nggak tahu ya kita umurnya berapa itu tergantung dia habit dia kayak gimana gitu kebiasaan baiklah menarik sekali pembahasan tentang gigi ini ya memirsa dan pendengar setia radio silaturahim bagi Anda ikhwan awad yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaan pengalaman ataupun ingin berbagi bisa menghubungi kami di 021-845-1513 atau di 08111-999-720 setelah yang berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati